Jadi strategi kita dua. Yang pertama yang tadi dibilang bahwa daerah-daerah yang terluar nih, yang belum bisa terjangkau, itu kita kirimin tenaga kesehatan dulu sama obat-obatan dasar. Nanti tugasnya mereka, mereka identifikasi tuh, mana yang luka ringan, kalau bisa ditangani situ, mana yang luka ringannya mesti di bawah rumah sakit, mana yang luka berang. Nah, strategi yang kedua, yang masuk rumah sakit ini mesti ditangani, dan saya mau nangani cepat, itu tadi saya cerita. Jadi kalau yang luka ringan, kalau bisa dirawat cepat supaya bisa pulang, biar mereka juga enak kan di tengah rumah sakit kan nggak enak. Nah yang luka berat ini, yang tadi ada 474, ya itu aku minta cepat diberes itu kalau bisa tiga hari, tindakannya selesai. Karena kalau terlalu lama tunda, yang luka berat ini bisa komplikasinya, bisa macam-macam. Ini dari 474 ya, 494, 474 tuh tadi Pak Jaya. Ini 70 udah dirujuk, kerusak kita dekat. Karena kadang-kadang kan kalau gini alatnya rusak, orangnya nggak ada. Tapi sekarang karena timnya udah pada datang, dokter ahlinya kan banyak loh udah datang-datang. Nah udah sekalian bisa dikerjakan kesini, karena dirujuk kan juga jauh jalannya kan, belum tentu juga pasiennya nyaman, apalagi kalau dia luka berat. Nah itu sekarang saya lagi lihat, itu butuh ruang operasi. Ruang operasinya cukup apa enggak, alatnya ada apa enggak. Tadi bayangkara ya ada satu, sebenarnya bisa nambah dua. Sayang ada delapan, tapi bisa pakai enam. Hafiz ada dua, sebenarnya satu kecil, satu gede gitu kan. Di sini tadi ibu ada dua ya. Itu alat anestesinya ada, dia ada CT scan, ada X-ray, itu yang paling dibutuhkan supaya bisa cepat. Dan satu ruang operasi itu sebenarnya bisa 10 sehari. Kita bisa cepat 474 seminggu selesai.